Misteri Pulau Neraka Jilid 25 Oh Koko, aku tak dapat mengampuni mereka, aku harus pergi mencari mereka, belum habis ia berkata, tubuhnya sudah melompat keluar dari kuil tersebut. Sekali lagi Oh Put Kui dibuat tertegun oleh kejadian ini. Dia sama sekali tidak menyangka kalau gadis itu akan pergi sedemikian cepatnya, padahal dia sudah menaruh suatu perasaan aneh terhadap gadis tersebut. Sebaliknya pengemis Sinting segera berseru sambil tertawa, Lote, aku telah membantunya untuk terlepas dari kesulitan. Oh Put Kui yang mendengar ucapan tersebut kembali merasakan hatinya bergetar keras. Tampaknya bila persoalan sudah mencapai pada puncaknya, si pengemis Sinting ini sedikit pun tidak Sinting. Ia tak mengira kalau pengemis tersebut dapat menggunakan siasat semacam ini untuk memaksanya Oh Siausian meninggalkan tempat tersebut. Karenanya untuk beberapa saat dia hanya bisa mengawasi pengemis Sinting dengan wajah termangu-mangu. Pada saat itulah Lice Ingsiu telah menjura dan berkata sambil tertawa, Terima kasih banyak atas bantuan Oh Sau Hiap untuk melepaskan kami dari kesulitan, budi kebaikan ini pasti tak akan kulupakan untuk selamanya. Sekarang aku masih ada urusan lain yang harus diselesaikan, bila suatu ketika Lete lewat di Seng Chiu, harap mampir ke markas kami, berilah kesempatan kepadaku untuk menjadi tuan rumah yang baik, tidak sampai Lice Ingsiu menyelesaikan kata-katanya. Oh Put Kui telah menjura dan menukas, Bo Amp Wee dan Chiu Lete merasa cocok satu sama lainnya, sudah sepantasnya bila Bo Amp Wee menyumbang sedikit tenaga demi perkumpulan kalian, bila kau bersikap begitu sungkan, Bo Amp Wee malah merasa tak berani untuk menerimanya. Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lebih jauh, bila kau masih ada urusan silahkan saja untuk diselesaikan, bila Ku Giok Hun sekalian sudah mengetahui tentang kayu-kayu balok itu sehingga mencampurinya. Tentu banyak kesulitan yang akan dijumpai. Lice Ingsiu tertawa penuh rasa terima kasih, setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Oh Put Kui, dia baru mengajak semua anggota perkumpulannya dan menggotong dua pendeta dari si Ih untuk berangkat meninggalkan tempat itu. Tak lama setelah kepergian mereka, kakek latah awet muda baru melayang turun ke atas tanah sambil tertawa. Huh, hampir saja aku mati karena gelisah bantua, bagaimana pendapatmu tentang penyelesaian Bo Amp Wee atas kejadian yang berlangsung malam ini tanya Oh Put Kui kemudian sambil tertawa. Kakek latah awet muda segera tertawa tergelak, kalau berbicara soal masalahnya, keadaan sekarang malah bertambah rumit. Oh Put Kui menjadi tertegun, ia balik bertanya, Bantua, apakah ada hal-hal yang tidak memuaskan hatimu? Tentu saja, kau telah mendatangkan kesulitan yang besar sekali. Masa kau belum tahu? Bantuan, kalau cuma Ang Yoksuma belum sanggup berbuat apa-apa terhadapku Ang Yoksu, kakek latah awet muda tertawa tergelak. Kau anggap yang kumaksudkan adalah Ang Yoksu selain dia, Bo Amp Wee akan peroleh kesulitan dari siapa lagi sambil menggelengkan kepalanya. Kakek latah awet muda menghela napas panjang, A-a-a-i, anak muda, persoalan apapun boleh kau lakukan, Tapi tidak seharusnya kau wakui semua aimu yang bakal beban bu untuk selamanya. Kau maksudkan Nyosiausian kalau bukan di Alantes siapa lagi Oh Put Kui kembali tertawa tergelak, Ha-a-ah, 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 bukankah dia sudah terusir oleh kata-kata pengemis sakti bertul, sambung pengemis sinting, Ban Lopek, mulai hari ini tentunya kau bersedia mengakui gelarku sebagai si pengemis cerdik, bukan? Kalau bukan lantaran siasatku tadi masa dia mewangkat kaki dengan begitu saja kakek latah awet muda segera melotot besar, Hei pengemis cilik, justru karena siasatmu itu urusan bertambah runyam, kau anggap dirimu itu pintar kalau berbicara kau mesti berdasarkan suara hati yang sebetulnya, protesnya pengemis sinting sambil menjulurkan lidahnya. Kurang ajar, kapan sih aku tak berbicara menurut suara hati? Rupanya kau pingin digebuk kakek latah awet muda semakin naik darah lagi. Mendengar ancaman tersebut, cepat-cepat pengemis sinting memeluk kepala senidri dan kabur sejauh tiga kaki lebih dari posisi semula. Ban Lopek, teriaknya kemudian, Anggap saja apa yang diucapkan aku si pengemis adalah kentut busuk, Oh Putwui tak bisa menahan rasa gelinya setelah menyaksikan kejadian ini, katanya kemudian, Ban Tua, Bo Ampue rasa siasat dari Liok Simkai tadi termasuk hebat juga, Hei anak muda, memang hebat untuk saat ini, tapi kau tak usah khawatir, Bila budak itu tidak akan menyusulmu kembali dengan segera silahkan kau potong lidahku ini. Lantas, lantas, Ba A, bagaimana baiknya tanya Oh Putwui tertegun. Sama sekali tak ada Caroline, anak muda, perempuan itu adalah murid seorang sahabat karibku, Dia pasti berasal dari golongan lurus, seandainya dia tidak menemukan kalau orang-orang dari keluarganya sedang membohonginya, Mungkin dia tak akan meninggalkan rumah, tapi bila dia jumpai kalau keluarganya ada persoalan besar, Bayangkan sendiri anak muda, apakah dia tak akan segera datang untuk mencarimu setelah mendengar keterangan dari kakek latah awet muda, Oh Putwui baru sadar bahwa siasat yang diterapkan pengemis sinting tersebut sesungguhnya telah menanamkan akibat yang fatal bagi dirinya. Maka sambil tertawa getir ujarnya, Bantua, tampaknya Bo Ampue harus berupaya untuk menghindari dirinya, Menghindari kakek latah awet muda segera tertawa tergelak, Suhumu yang sudah menjadi hwasyo pun tak mampu menghindari apakah kau bisa kali ini Oh Putwui betul-betul dibuat berdiri bodoh. Akhirnya setelah menghela nafas panjang dia berkata, Bantua, kalau toh tak bisa dihindari, Ya biarkan saja apa yang hendak diperbuatnya, Asal aku kurangi berbikra dengannya, Miscaya dah akan bosan sendiri, Toh sebagai seorang anak darah, Dia tak bisa menguntil diriku terus-menerus Ha-a-ah, 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 Itu sih belum tentu, Setelah berhenti sejenak, Dengan menghernyitkan alis matanya yang putih, Ia berkata kembali, Anak muda, tadi kau telah melupakan satu persoalan. Melupakan soal apa? Kau orang tua kan tak pernah berpesan apa-apa kepadaku Oh Putwui dengan wajah tertegun. Kakek latah awet muda kembali tertawa, Memangnya setiap persoalan harus kupesankan dulu kepadamu. Anak muda, Tentang tekat dari ketiga padrisi ih yang berupaya untuk membeli ratusan buah balok kayu yang dikirim oleh pihak pekau ke kota Kim Leng, Pernahkah kau pikirkan dengan seksama bahwa dibalik kesemuanya itu kemungkinan besar masih terdapat hal-hal yang tidak beres betul, Oh Putwui mengangguk, Seandainya kau tidak menyinggung kembali, Bo Ampue benar-benar akan melupakan hal ini, Menurut dugaanku, Di balik kayu-kayu tersebut pasti terdapat sesuatu yang aneh, Kalau tidak, Mustahil Put Hong Hwasyo sekalian bertiga bersedia membelinya dengan harga yang tinggi, Bahkan gagal untuk membelinya, Mereka pergunakan kekerasan, Yeaa, Dugaanmu memang benar, Oh Putwui tertawa, Hanya saja ilmu silat yang dimiliki ketiga orang Hwasyo itu sungguh teramat tak becus, Anak muda, Kau jangan salah melihat, Kakek latah awet muda menggelengkan kepalanya berulang kali, Bukan kepandaian silat mereka yang tak becus, Justru ilmu silat yang dimiliki Li Ching Siulah yang kelewat hebat sehingga sama sekali di luar dua gaan, Dengan nada kurang percaya Oh Putwui berkata lagi, Bo ampuae rasa sehebat-hebatnya Li Ching Siu, Dia tak akan lebih hebat daripada sumahian sekalian, Haaah, 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 Dugaanmu kali ini salah besar anak muda, Tapi kau memang tak bisa disalahkan, Sebab selama ini Li Ching Siu memang selalu menyembunyikan, Kepandaian silat yang sebenarnya, Di kemudian hari kau tentu akan menjumpai bahwa ilmu menetuk jalan darah, Tiba-tiba perkataannya terhenti sampai di tengah jalan, Lalu mencorong sinar tajam dari balik matu kakek latah awet muda teriaknya kemudian, Selaka, kita harus segera berangkat ke tepi sungai anak muda, Kalau terlambat bisa berabeh begitu selesai berkata, Tubuhnya segera berkelebat ke depan dan lenyap dari pandangan mata, Dengan perasaan terkejut Oh Put Kui dan pengemi Sinting segera ikut berangkat pula menyusul di belakang kakek latah awet muda, Ketika Oh Put Kui dan pengemi Sinting menyusul sampai di luar kuil, Bayangan tubuh kakek latah awet muda sudah tinggal setitik bayangan semu di tempat kejawa sana, Oh Put Kui segera berpekek nyaring lalu mengejar dengan mengerahkan seluruh tenaga yang dimiliki, Kasihan si pengemi Sinting, Dia harus mempertaruhkan selembar jiwa tuanya untuk bisa menyusul rekan-rekannya itu, Tampak tiga sosok bayangan manusia, Secepat sambaran petir dan saringan asap tipis meluncur keluar kota Kang Chiu langsung menuju ke dermaga, Seperminum teh kemudian, Dermaga sudah muncul di depan mata, Tiba-tiba saja kakek latah awet muda memperlambat gerakan tubuhnya, Dalam waktu singkat Oh Put Kui dan pengemi Sinting sudah menyusul sampai di sisi kakek tersebut, Lebih baik kita jangan memperlihatkan diri lebih dulu anak muda, Ayuh kita mencari tempat untuk menyembunyikan diri lebih dulu, Rupanya kedatangan mereka bertiga terlampau cepat, Sekalipun dermaga itu bermandikan cahaya lentera, Namun cuma terdapat enam tujuh orang hwasyo berbaju kuning yang berjalan mondar-mandir di sana sambil menjaga tumpukan kayu yang berjajar-jajar di tepi sungai, Sedangkan orang-orang dari perkumpulan Pekau belum seorang pun yang tiba di situ, Sambil tertawa Oh Put Kui segera berkata bantua, Menurut pendapat Bo Ampue bila kita dapat bersembunyi di balik tumpukan pagoda kayu tersebut, Tentu hal itu lebih menguntungkan, Rupanya kayu-kayu yang berada di situ ditumpukan satu dengan yang lainnya dalam posisi berdiri, Setiap kelompok terdiri dari empat puluh batang, Sehingga dari kejauhan nampak seperti sebuah pagoda saja, Kalau ingin bersembunyi, kita harus mencari yang paling tinggi kata kakek latah, Tentu saja, baru saja pemuda itu hendak membalikan tubuh dan beranjak pergi dari situ, Tiba-tiba pengemi Sinting berkata sambil tertawa, Ban Lopek, mengapa sih kau menyusul ke tepi sungai secara tiba-tiba, Apakah kau telah menemukan sesuatu persoalan yang tidak beres? Ataukah Lice Ingsiu ada hal-hal yang mencurigakan betul, Kali ini anggap saja perkataanmu tepat sekali, Sahut kakek latah awet muda sambil mengangguk, Ayuh sana, cepat sembunyikan diri, Mereka sudah datang, Selain itu, Hei pengemis cilik, Nanti kau hanya boleh menonton, Jangan mencoba-coba untuk bersuara, Mengerti? Penemis Sinting menjulurkan lidahnya dan cepat-cepat ngeloyor pergi dari situ, Kalau dibilang ngeloyor pergi, Maka lebih tepat kalau dikatakan merangkak, Dengan rangkakan yang berhati-hati sekali dan menyusup kebalik tumpukan kayu itu, Oh Putkui dan kakek latah awet muda segera mengincar pula suatu tempat yang dianggap ideal, Lalu dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dia menyelingap ke depan, Dengan kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang mereka miliki, Biarpun kawanan Hoesyo itu melihat bayangan tubuh mereka pun, Miscaya akan menduga ada dua ekor kelelawar yang sedang terbang lewat, Belum lama mereka bertiga menyembunyikan diri, Ketua Peikau beserta anak buahnya sudah muncul di situ, Betapa terkejutnya kawanan lama yang ditugaskan menjaga tumpukan kayu itu, Ketika melihat munculnya Ketua Peikau secara mendadak, Sedemikian terkejutnya sampai mereka lupa untuk turun tangan menghalangi perjalanan mereka, Apalagi setelah mereka saksikan Puthong Hoesyo dan Wi Chai Hoesyo, Kedua orang pelindung hukum mereka yang berilmu silat tinggi telah ditawan musuh dalam keadaan hidup-hidup, Mereka semakin ketakutan hingga lemas semua badannya, Sambil tersenyum Li Ching Siu segera mengulapkan tangannya kepada seorang anak buahnya yang berada di belakang lalu berkata, Giring mereka semua masuk kebalik tumpukan kayu lelaki itu menyahut dan segera mengumpulkan beberapa orang rekannya, Lalu seperti gembala yang menggiring kawanan itik, Mereka membawa beberapa orang lama itu masuk kebalik tumpukan kayu, Setelah itu Li Ching Siu baru berkata kepada Chiu Ye Ching sambil tertawa, Anak Ching, bebaskan totokan darah dari Puthong Chiu Ye Ching menyahut dan segera menepuk bebas jalan darah Puthong Hoesyo yang tertotok. Tak lama kemudian tersengar Puthong Hoesyo menghela nafas panjang, Kemudian pelan-pelan membuka matanya. Mendadak dia merentangkan sepasang lengannya dan siap melompat bangun. Agaknya Chiu Ye Ching sudah berjaga-jaga terhadap tindakan lawannya itu, Serta merta dia menekuk lengan kirinya dan Du Uuk sikutnya persis menghantam jalan darah Cian Keng Hiat di Bahuput Hong Hoesyo. Kontan saja Hoesyo tersebut tak sanggup berdiri lagi, Kembali ita jatuh tertunduk di atas tanah. Lebih baik tak usah berpikiran lain, Tegur Chiu Ye Ching dengan suara ketus, Kalau tidak, kau si keledai gundul akan menderita paling dulu. Puthong Sian Su segera membalikan sepasang matanya yang kecil dan mendengus dingin, Mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Pelan-pelan Li Ching Siu berjalan menuju ke hadapan Puthong Sian Su, Kemudian dengan wajah membesi bentaknya, Puthong, aku hendak mengajukan beberapa buah pertanyaan kepadamu. Harap kau suka menjawab dengan sejujurnya Puthong Sian Su masih tetap membungkam dalam seribu bahasa. Sambil tertawa hambar Li Ching Siu segera berkata, Setelah terjatuh ke tanganku, Lebih baik kau tak usah berlagak menjadi seorang enghiong lagi, Apalai pertanyaan. Yang hendak kuajukan pun sama sekali tak ada sangkut pautnya dena pengaliran Tibet kalian. Bila mana Sian Su adalah seseorang yang tahu diri, Tentunya kau akan mengerti bahwa ucapanku bukan bohong, Kemudian setelah berhenti sejenak, Dia menyambung lebih jauh, Sebetulnya aku tak ingin menodeh sepasang tanganku dengan airnya darah, Akan tetapi bila mana Sian Su tak tahu diri dan keras kepala terus, Apa boleh buat, Terpaksa aku akan melanggar pantangan dena mengerjai dirimu habis-habisan, Perkataan ini sungguh amat hebat, Selain bernada lembut penuh bujukan, Terselip pula nada ketus dan keras yang penuh berisikan ancaman. Sepasang mata Puth Kong Sian Su yang semula terpejam rapat, Tiba-tiba saja dipentangkan lebar-lebar. Apakah Tai Su sudah pikirkan persoalan ini sampai jelas? Tanya Li Ching Su lagi sambil tertawa dengan wajah kaku tanpa emosi Puth Kong Sian Su mengangguk, Sekarang aku sudah terjatuh ke tangan kaucu, Berarti aku sudah bukan seseorang yang bebas, Masa aku kurang jelas Li Ching Su tertawa hambar, Puth Kong Sian Su cuma tertawa dingin tanpa memberi komentar apa-apa. Sambil tertawa Li Ching Su kembali berkata bila dicari penyebab dari persoalan ini, Semestinya Tai Su lah si penyebab tersebut, Kalau tidak, tentunya aku pun tak akan jauh-jauh berangkat ke kuil Buddha Lasi di Tibet Untuk mencari kalian bertiga bukan setelah berhenti sejenak, Dengan sorot metu yang memancarkan sinar aneh dia berkata lebih jauh. Tai Su, sebenarnya karena persoalan apakah sehingga Tai Su begitu bertekad hendak mendapatkan kayu-kayu ini, Bukankah kaucu sudah tahu tapi pura-pura bertanya lagi seruput Kong Sian Su sambil tertawa dingin. Dengan cepat Li Ching Su menggelengkan kepalanya berulang kali, Bila aku tahu, buat apa mesti membuang waktu untuk bersilat lidah dengan mu Puth Kong Sian Su kelihatan agak ragu. Lalu dengan kening berkerut katanya, Lolap tidak percaya kalau kaucu tidak mengetahui tentang persoalan ini bila Tai Su tidak mau percaya kepadaku, Sesungguhnya tindakanmu ini merupakan suatu penghinaan terhadap sobat-sobat persilatan lainnya, Bayangkan sendiri, aku sebagai seorang ketua dari suatu perkumpulan besar, Masa mau berbicara sembarangan sehingga tak dipercaya orang kalau didengar dari nada suaranya, Dia memang mirip sebagai seorang ketua dari suatu perkumpulan besar. Tapi Oh Put Kui yang berada di tempat persembunyian justru merasa geli sekali, Dia tak mengira kalau orang itu akan meminjam nama umat persilatan untuk menggertak Hwesyo dari Tibet ini Sehingga bersedia membongkar latar belakang dari persoalan tersebut, Bagaimanapun juga tindakannya ini memang sedikit kelewatan. Berkilat sorot Meta Puth Kong Sian Su oleh perkataan itu, Katanya kemudian dingin, bila kau cu memang benar-benar tidak tahu, Memang kurang baik bila Lolap tidak mengungkap hal ini kepadamu, Aku akan mendengarkan dengan seksama. Sesungguhnya Lolap membegal kiriman kayu-kayu ini, Karena Lolap hendak mengambil sebuah benda mestika dari situ, Ha-ha-ha, ha-ha, 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 Tai Su, apakah kau tidak salah Puth Kong Sian Su segera menggeleng, Tidak mungkin salah, Lolap telah menerima surat dari pelindung hukum kuil kami Hian Kong Sian Su mana mungkin di dalam kayu-kayu yang ku kirim ini terdapat senjata mestika Bukankah kayu-kayu ini kau cu angkut dari tempat penggergajian kayu keluarga Seng disikui betul kayu-kayu tersebut memang ku angkut dari tempat penggergajian kayu keluarga Seng bukankah kayu itu hendak dikirim ke perusahaan kayu Sengki di kota Kim Leng kembali Puth Kong Sian Su bertanya, Sekali lagi Li Ching Su mengangguk Ye-ha-ha, benar kalau begitu tak berakal salah lagi maksud Tai Su Di dalam kayu-kayu tersebut disimpan senjata mestika tepat sekali Puth Kong Tai Su tertawa dingin Kalau tidak buat apa Lolap sekalian datang ke daratan Tionggoan Untuk mencegat kayu-kayu kirimanmu setelah mendengar perkataan tersebut Parasmuka Li Ching Su baru kelihatan agak berubah Namun dengan cepat dia menggunakan nada amarah untuk menutupi gejolak emosi dalam hatinya Tai Su, lebih baik kau jangan berbicara sembarang bentaknya keras-keras Selamanya Lolap tak pernah bohong apalagi berbicara sembarangan sahuk Puth Kong Sian Su tak kalah gusarnya Aku tetap tidak percaya kalau Tai Su mengatakan bahwa di balik kayu-kayu tersebut disembunyikan sebuah senjata mestika Perbuatan itu justru dikerjakan oleh Chong Huat kami Hian Kong Sian Su sendiri Bagaimana mungkin bisa salah sungguhkah itu tampaknya dia tidak menyangka kalau Hian Kong Sian Su telah muncul pula di daratan Tionggoan Namun dari nada suaranya yang agak gemetar, bisa diduga kalau perasaannya sedang bergoncang keras Sambil tertawa dingin kembali Puth Kong Tai Su berkata Dengan metu kepala Chong Huat kami Hian Kong Sian Su melihat ada orang memasukkan senjata mestika itu ke dalam salah satu dari kayu-kayu besar itu Masa hal ini pun salah lantas dimanakah kayu tersebut sekarang seru Li Ching Siu tanpa sadar Di tepi sungai sana tanpa terasa Li Ching Siu berpaling ke belakang dan memandang sekejap jajaran kayu yang berada di tepi sungai Tapi kemudian dengan kening berkerut katanya, maksud Tai Su, kayu itu sudah dicampukan ke dalam tumpukan kayu yang dikirim kemari ini menurut petunjuk dari Hian Kong Sian Su Memang demikianlah keadaannya Perkataan dari Tai Su ini sungguh membuat orang merasa keheranan kata Li Ching Siu kemudian sambil tertawa Apanya yang mengherankan? Lolap Toh Suhah berbicara secara jelas sekali Li Ching Siu menggelengkan kepalanya berulang kali Lalu berkata, kalau Toh Hian Kong Ho Atsu sudah mengetahui kalau senjata mestika itu disimpan orang di dalam kayu Mengapa dia tidak mengambilnya pada saat itu juga lolap tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kau cu ini Li Ching Siu segera tertawa tergelak Kalau Toh Hian Kong Ho Atsu berkeinginan untuk mendapatkan senjata mestika itu, sekalipun dia tidak mengambilnya pada waktu itu Setelah kejadian Toh bisa mengambilnya, mengapa pula dia mesti menulis surat ke Tibet dan minta kepada kalian untuk datang ke daratan Tionggoan hanya bermaksud mencegat kayu-kayu ini Bukankah pekerjaan ini tertalu membuat waktu? Lagi pula bisa jadi akan tersiar sampai di mana-mana pertanyaan yang diajukan itu Seketika itu juga membuat Put Hong Sian Su menjadi melongo dan tak sanggup menjawab Lolap sendiri pun pernah mengajukan pertanyaan ini, ujarnya selang beberapa saat kemudian Tapi, kalau Toh Cong Ho Atsu hendak berbuat demikian, sudah pasti dia mempunyai alasan tertentu Tai Su begitu mempercayai Hian Hong Ho Atsu Tentu saja kau boleh melaksanakan tugas sesuai dengan perintahnya Tapi tidak demikian dengan diriku Setelah berhenti sejenak, dengan sorot mata memancarkan sinar tajam dia meneruskan Bila Tai Su tidak bersedia memberitahukan keadaan yang sebenarnya, mungkin hal ini tidak akan menguntungkan bagi Tai Su sendiri Kontan saja Put Hong Sian Su tertawa seram Li Kau Chu tak usah menggertak Lolap Selamanya Lolap tak pernah berbohong dengan siapapun Baik, biarlah aku mempercayai perkataanmu itu Lalu dengan alis matu berkenyit dan sorot matu berkelit Dia menambahkan, tahukah Tai Su, senjata mestika itu berupa benda apa Put Hong Sian Su tertawa dingin Benda itu tak lain adalah ruyung mestika Muni Chiang Mopian dari Wi Insinia yang berdiam di kubilhian lengan puncak bukit Kunlun San Begitu mendengar nama Muni Chiang Mopian, paras mukali Ching Siu segera berubah hebat Oh Put Kui, kakek latah awet muda dan pengemis Sinting bertiga pun sama-sama turut merasa terkejut Mereka sama sekelai tidak menyangka kalau ruyung Muni Pian tersebut dapat disembunyikan orang di dalam tumpukan kayu Tak heran kalau pihak istana Xiang Hang Hu pun turut mengincar kayu-kayu tersebut Meski begitu, masih ada satu hal yang tidak dipahami Oh Put Kui, yaitu siapa yang telah mencuri ruyung Muni Pian tersebut? Dan setelah berhasil mencurinya, mengapa harus disembunyikan di dalam kayu besar tersebut? Selain itu, bukankah kayu itu hendak dijual kepada perusahaan kayu? Bahkan pengirimannya diatur oleh pihak Pekau Yang membuat Oh Put Kui terkejut bercampur keheranan adalah, si pencuri ruyung tersebut telah meninggalkan surat yang mengatakan bahwa Muni Chiang Mo Pian telah dicuri Oleh orang-orang Pekau, sebenarnya apa maksud dan tujuannya dengan berbuat demikian? Kalau dibilang memfitnah pun rasanya tidak mirip Sebab kalau tujuannya memfitnah, mengapa ia tidak secara langsung mengirim Muni Pian tersebut ke dalam markas besar perkumpulan Pekau? Atau kalau lebih keji lagi, ruyung mestika itu diikatkan ke tubuh salah seorang jago lihai dari Pekau Kemudian menghajar jago itu sampai terluka parah atau tewas Bukankah tindakan ini jauh lebih sempurna lagi? Nyatanya orang itu tidak mengambil tindakan demikian Hal ini membuktikan kalau tujuannya bukan memfitnah Oh Put Kui mencoba untuk memutar otaknya sedapat mungkin Namun dia tetap tak berhasil menemukan alasannya Pada saat itulah Li Chin Siu telah berkata lagi dengan suara dalam dan berat Put Kong, tindak tanduk yang telah terjadi ini apakah merupakan siasat yang sengaja diatur oleh pihak Tibet kalian Li Kau Chu? Bila ingin berbicara janganlah sekali-kali menghina pihak kami seru Put Kong Sian Su dengan gusar Put Kong, seandainya kalian tidak sengaja bermaksud menjebak orang Mengapa anak murid Li Chin Siu pun pada malam ini bisa datang pula ke Kang Chu Serta meminta kembali ruyung itu dari kuapa Put Kong Sian Su nampak agak tertegun Anak murid dari Li Chin Siu pun telah datang Rupanya ia sudah tertotok jalan darah pingsannya sehingga sama sekali tidak mengetahui kejadian yang telah berlangsung Hampir saja aku kehilangan muka karena peristiwa itu, kata Li Chin Siu lagi Mendadak dia menghela nafas panjang, lalu tambahnya Put Kong, apakah semua pengakuanmu itu tidak bohong? Kalau bohong, buat apa lolat berusaha untuk menghadang pengiriman kayumu itu Pelan-pelan airmu kali Chin Siu berubah menjadi tenang kembali Ia tertawa lalu katanya, pernahkah Hian Kong Ho Atsu menjelaskan siapa yang telah menyembunyikan ruyung mestika itu Tidak apakah di atas kayu yang digunakan untuk menyembunyikan ruyung mestika itu Hian Kong Ho Atsu telah meninggalkan sesuatu Tanda tidak kemudian sambil tertawa dingin Ho Siu itu melanjutkan Sandainya kayu itu sudah diberi tanda Buat apa pula lolat sekalian harus berdiam selama lima hari di kota Kang Siu ini Sehingga berhasil kalian susul dan mengacaukan semua rencana dari pihak kami Mendengar jawaban ini Li Chin Siu segera tertawa Tampaknya perkataan dari Tai Siu ini sangat meyakinkan Put Kong Sian Su kembali menghela nafas A.A.I. Perhitungan manusia memang tak bisa mengungguli perhitungan langit Terpaksa lolap pasrah kepada nasib Nah Li Kau Chu, apa yang lolap ketahui telah kujelaskan semua Bila kau bermaksud hendak turun tangan terhadap diriku Silahkan segera bertindak Tampak Ho Siu ini sudah mengambil keputusan untuk menerima keadaan apapun Termasuk tindakan pembantaian terhadap dirinya Oh Put Kui segera bersorak memuji setelah melihat sikap tersebut Dia sangat mengagumi sikap perkasa dari Ho Siu tersebut Siapa tahu Li Chin Siu malah tertawa tergelak sesudah mendengar perkataan itu Katanya kemudian Mengapa Tai Siu berkata begitu? Memangnya kau anggap aku alah seorang manusia buas yang gemar membunuh berkilat sepasang metaput Kong Sian Su Katanya kemudian sambil tertawa dingin Apakah kau Chu tidak khawatir lola akan membawa orang untuk membalas dendam Li Chin Siu segera mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Katanya, apabila aku takut, tak nanti akan ku bebaskan kalian semua Kemudian setelah berhenti sejenak Ditatapnya pendeta itu sambil berkata lebih jauh Aku toh tak bermaksud melukai atau mencelakai kalian Mengapa pula harus takut terhadap pembalasan dendam dari kalian Heeh, 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 kau Chu memang tak malu disebut seorang ketua dari suatu perkumpulan besar sejenak Put Kong Sian Su sambil tertawa dingin Tai Su terlampau memuji Li Chin Siu tertawa hambar Berbicara sampai di situ Dia pun segera berpaling ke arah Chiu Yik Ching yang berdiri di belakangnya dan berseru Anak Ching, bebaskan jalan darah We Chai Sian Su yang tertotok Lalu wakili aku untuk menghantar kedua orang Sian Su itu masih ke kota Chiu Yik Ching menyambut dengan hormat kemudian menepuk bebas jalan arah We Chai Sian Su yang tergeletak di sisinya Kemudian menitahkan seorang lelaki kekar untuk membopong pendeta tersebut Sementara itu Put Kong Sian Su telah bengkit berdiri pula dari atas tanah Dia memandang sekejap semua yang hadir di situ Lalu katanya, Lola akan memohon diri lebih dulu Tai Su, baik-baiklah menjaga diri Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu Kata Li Ching Siu tertawa Kembali Put Kong Sian Su tertawa dingin Li Kau Chu, di saat kita bersua kembali Justru Lola berharap Kau Chu bisa baik-baik menjaga diri Nyata sekali kalau pendeta ini bernyali amat besar Sekalipun masih berada di sarang harimau Dia sama sekali tidak menunjukkan perasaan gentarnya Li Ching Siu tersenyum Terima kasih banyak atas peringatan Tai Su Cuma aku tidak memerlukan perhatian khususmu itu Put Kong Sian Su tertawa seram Lalu menyambut tubuh We Chai Tai Su dari tangan lelaki kekar tersebut Tanpa mengucapkan sepatah katapun Dia segera membalikan badan dan beranjak pergi dari situ Chiu Ye Ching berniat menghantar kepergian mereka Tapi baru saja berjalan dua langkah Li Ching Siu telah berseru kembali Anak Ching, kau tak usah menghantar mereka Chiu Ye Ching mengiakan dan segera mengundurkan diri dari situ Pelan-pelan Li Ching Siu mengalihkan pandangan matanya Memandang sekejap sekeliling tempat itu Kemudian katanya sambil tertawa Anak Ching, turunkan perintahku dengan lencana Hwa Ing Tian Ciat Perintahkan kepada segenap anggota dari kantor cabang Sikui Agar secepatnya menyiapkan kayu-kayu yang baru Dan segera kirim ke perusahaan kayu sengki di kota Kim Leng Chiu Ye Ching menyahut dan segera berlalu Tak lama kemudian dia sudah balik kembali Bahkan sambil memandang kayu-kayu yang bertumpuk di tepi sungai Katanya sambil tertawa Suhu, bagaimana dengan kayu-kayu ini Kumpulkan semua pekerja kasar yang ada di kota Kang Chiu Dan beri waktu selama tiga jam untuk mengangkut semuanya ke atas daratan Lalu gergaji semua batang kayu itu Sehingga setiap batang berukuran delapan dipadi Atau senjata mestika munipian tersebut panjangnya satu kaki Itu berarti jikalau disimpan dalam balok kayu itu Paling tidak kayu tersebut harus mempunyai kepanjangan satu kaki lebih Oleh sebab itu bila mana kayu-kayu itu digergaji menjadi delapan dipasaja Niscaya benda mestika itu akan terlihat dengan sendirinya Sambil tertawa Chiu Yik Ching bertanya lagi Suhu, apakah semua kayu-kayu yang ada harus dipotong semua YAA, potong terus sampai ruyung mestika tersebut ditemukan Sekali lagi Chiu Yik Ching tertawa Katanya lagi, Suhu, setelah ruyung mestika itu berhasil kita peroleh Apakah harus dikembalikan ke istana Sian Hang Hu Pertanyaan itu justru merupakan masalah yang sedang dipikirkan oleh Oh Puthui sekalian Karena mereka segera memasang telinga baik-baik dan mendengarkan dengan seksama Apakah Li Ching Siu akan mengembalikan ruyung mestika tersebut kepada pemiliknya yang sah? Tentu saja mereka tak dapat menduga sendiri Sementara itu terdengar Li Ching Siu telah menyahut sambil tertawa terbahak-bahak HAA, 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 Tentu saja harus dikembalikan kepada pihak istana Sian Hang Hu Anak Ching, orang kuno bilang siapa yang menyimpan mestika Dia akan tertimpa bencana Aku mah tak ingin mencari kesulitan buat diri sendiri Tapi sesudah berhenti sejenak Tiba-tiba dia menghela napas sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Kemudian katanya lebih lanjut Tampaknya aku harus berangkat sendiri menuju ke ibu kota Suhu Mengapa kau harus berangkat ke ibu kota Tanya Ciu Li Ching dengan hormat Li Ching Siu tertawa Anak bodoh Coba bayangkan betapa berharganya ruyung penakluk iblis Muni Chiang Mo Tian yang merupakan salah satu di antara tujuh mestika dunia persilatan Apabila sebelum dikirim ke istana Sian Hang Hu telah terjadi sesuatu peristiwa Bukankah aku bakal ditertawakan oleh seluruh orang dunia ini? Itulah sebabnya aku punya rencana untuk mengembalikan sendiri mestika itu kepada pemiliknya Leng Ho Chin Jin Chu Kong Tu yang selama ini berdiri di samping arena dan membungkam terus dalam seribu bahasa Tiba-tiba berkata pula sambil tertata Kau Chu, menurut Siao terlebih baik kau tak usah bersusuh payah sendiri Mengapa tidak menyuruh keponakan Ching saja untuk menghantar benda tersebut ke ibu kota betul Suhu? Perkataan Su Suok memang benar Tahu berjanji tak akan memalukan dirimu kata Chiu Ye Ching segera sambil tertawa Li Ching Siu mengalihkan sorot matanya dan memandang sekejap wajah kedua orang itu Kemudian ujarnya sambil tertawa Ruyungnya saja belum ditemukan Lebih baik kita jangan membicarakan persoalan ini lebih dulu Leng Ho Chin Jin Chu Kong Tu segera mengangguk Benar, perkataan Kau Chu memang tepat Mereka bertiga pun tidak berbicara lagi Mereka segera memerintahkan semua orang yang ada di arna untuk memotong setiap batang kayu yang berada di situ Sepertanak nasi kemudian, dari kejauhan sana muncul kembali lima ratusan orang pekerja kasar Orang-orang tersebut dapat dikumpulkan dalam waktu yang relatif pamat singkat Bagaimanapun juga kejadian ini segera mengejutkan hati Oh Put Kui Diam-diam dia pun memuji atas kepemimpinan peiku yang mempunyai disiplin sangat ketat Dengan kehadiran pekerja-pekerja kasar itu Maka suasana di tepi sungai pun semakin bertambah ramai Dalam waktu singkat suasana di situ sudah diramaikan dengan suara kayu yang dinagkut naik ke atas daratan Serta suara gergeji dan kapak yang bergema silih berganti Berapa jam kemudian, semua kayu-kayu itu sudah dikirim ke atas daratan Dan pekerja-pekerja itu pun semakin mempergiat kerjanya Entah berapa saat kemudian, Fajar mulai menyingsing di ufuk sebelah timur sana Mendadak Oh Put Kui mendengar suara kakek latah awet muda yang sedang berbisik dengan ilmu menyampaikan suara Hei anak muda, apakah kau sudah berhasil menemukan ruyung mestika penakluk iblis itu Oh Put Kui segera dibuat tertegun oleh ucapan mana Sebab ditinjau dari perkataan si kakek latah awet muda tersebut Seakan-akan dia telah berhasil menemukan ruyung penakluk iblis itu Dengan sorot matanya yang tajam dia segera mencoba untuk mencari di sekitar kayu-kayu tadi Namun tak berhasil menemukan jejak ruyung penakluk iblis yang dimaksud Terdengar kakek latah awet muda berkata lagi dengan ilmu menyampaikan suaranya Anak muda, kau tak usah mencarinya lagi Arah yang kau tuju sama sekali keliru besar Tak nanti kau akan menemukannya Aku lihat orang yang telah menyembunyikan ruyung penakluk iblis itu ke dalam kayu Bukan saja memiliki ilmu silat yang hebat Bahkan memiliki kecerdikan yang luar biasa pula Agaknya dia hendak menyeru usi pencari mestikat tersebut Bukan saja menggergaji semua kayu yang ada Bahkan harus menghancurkannya sama sekali Sebelum dapat menemukan ruyung tadi Oh Put Kui merasa tidak percaya Tapi mau tak mau dia pun harus mempercayainya juga Dalam pada itu Li Kau Chu yang telah berubah itu pun nampak mulai dicekam perasaan tegang Tiada hentinya dia berjalan mondar-mandir di sekeliling pekerja tersebut Sambil meneliti setiap potong kayu yang telah selesai dipotong Namun Oke Put Kui tahu bahwa Li Ching Siu sedang merasa Gelisah sebab hingga menjelang fajar meningsing Ruyung mestika yang sedang dicari belum juga ditemukan Terlebih-lebih anak murid dari ketua Pei Kau itu Sitamu tanpa bayangan penghancur hati Chiu Yiching Dia nampak lebih emosi dan tidak tenang Walaupun mengikuti di belakang gurunya Namun sorot matanya celingukan kesana kemari Tiada hentinya Bukan cuma begitu Di balik sorot matanya itu justru terpancar keluar sinar dingin yang menggidikan hati Oh Put Kui yang menyaksikan hal tersebut Hatinya menjadi bingung dan tidak habis mengerti Namun dia pun tidak berhasil menemukan sesuatu hal yang aneh dibalik kesemuanya itu Matahari sudah muncul di langit timur Sinar keperak-perakan mulai memancar menyeinari permukaan sungai Ratusan batang kayu itu sekarang telah terurai menjadi ribuan potong Hampir semuanya telah terpotong menjadi berapa bagian Akan tetapi ruyung penakluk iblis Muni Chang Mopian tersebut Justru belum nampak jejaknya Akhirnya Li Ching Siu mulai mengerutkan dahinya rapat-rapat Sedang kau Chiu Yiching pun mulai habis kesabarannya Dengan suara rendah dia mengumpat Suhu, kita sudah ditipu mentah-mentah oleh pendeta asing itu sambil tertawa getir Li Ching Siu menggelengkan kepalanya berulang kali Lalu katanya, sekalipun potong Sian Su berasal dari aliran susat Namun orangnya tidak termasuk manusia licik yang tidak dapat dipercaya Anak Ching, nampaknya kita harus bekerja lebih keras sebelum bisa memperoleh mestika itu Bekerja lebih keras? Suhu, maksudmu potongan kayu-kayu itu harus dipotong lebih pendek lagi Ya, aku rasa memenak perlu berbuat demikian Kemudian setelah berhenti sejenak Lanjutnya, tampaknya orang yang menyembunyikan ruyung tersebut ke dalam kayu Telah menekuk ruyung tadi menjadi berapa bagian sebelum diambelaskan ke dalam batang kayu Itu berarti jika kita memotong kayu ini menjadi delapan depa Akan sulit juga untuk menemukannya Suhu, tampaknya orang itu mempunyai muslihat yang hebat sekali Kata Chiu Yiching tertawa Aku pun baru sekarang berpikir sampai ke situ Tampaknya orang yang menyembunyikan ruyung itu memang sengaja menyulitkan para pencari Agar mereka harus memotong semua bagian kayu itu menjadi potongan yang kecil Sebelum dapat menemukannya Otomatis pekerjaan semacam ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama Suhu, siapa tahu kalau dibalik ke semuanya ini terselip suatu siasat lain yang amat keji Tiba-tiba Chiu Yiching berseru dengan sorot metu berkilat Yeaa, sulit untuk dikatakan Mungkin juga, belum selesai dia berkata Mendadak terdengar Leng Hao Chin Jin Chu Kong Tu menjerit kaget Kau Chu, ruyung mestikat tersebut berada di sini Li Chin Siu segera menyelingap maju ke depan Paras mukanya berubah menjadi aneh sekali Agak gugup tanyanya, di mana sekali ayunan tangan dia telah mencengkeram potongan kayu yang beratnya paling tidak mencapai ratusan kati itu Sementara itu Chiu Yiching telah melayang datang pula ke tempat kejadian Ketika sorot matanya memandang ke arah bongkahan kayu yang berada di tangan Li Chin Siu itu Mendadak ia berseru sambil tertawa gembira Yeaa benar, ruyung mestika itu memang berada di sini Belum selesai dia berkata Supasang tangannya sudah bekerja cepat dan menghantam potongan kayu yang berada di tangan Li Chin Siu sehingga hancur berkeping-keping Dengan perasaan terkejut Li Chin Siu segera berseru Anak Ching, kau, belum habis bentakan itu Tamu tanpa bayangan penghancur hati Chiu Yiching telah berhasil mencengkeram ruyung munipian tersebut Dan mendongakan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Li Chin Siu, kau sudah tertipu anak Ching Mengapakah seru Li Chin Siu agak tertegun? Leng Hao Chin Jin Chu Kong Tu membentak pula dengan suara dalam Chiu Yiching Apakah kau berniat untuk menghianati perkumpulan? Mengapa kau bersikap begitu kurang ajar di hadapan gurumu? Ayo cepat lepaskan ruyung mestika itu dan nantikan hukuman mendengar ucapan mana Sekali lagi Chiu Yiching tertawa seram Chu Kong Tu, kau tak usah bermimpi di siang hari bolong Siapa sih yang menjadi anak muridmu secara tiba-tiba Suara pembicaraan dari Chiu Yiching telah berubah menjadi amat menyeramkan dan menggidikan hati Sudah jelas orang itu bukan Chiu Yiching Oh Put Kui yang bersembunyi di tempat itu pun merasa amat terperanjat Sekarang dia baru teringat kalau suara pembicaraan dari Chiu Yiching hari ini memang kedengaran agak parau Rupanya dia adalah Chiu Yiching gadungan Leng Hau Chin Jin Chukong Tu ikut tertegun pula dengan wajah berubah hebat Mendadak Li Ching Siu tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 anak Ching, apakah kau sudah gila? Masa dengan Chiu Susok pun tidak kenal sambil berkata pelan-pelan dia berjalan mendekati pemuda tersebut Kembali katanya, anak Ching, ayo cepat minta maaf kepada Chiu Susok Kata-kata yang terakhir ini diucapkan Li Ching Siu dengan suara yang keras dan setengah membentak Chiu Yiching segera tertawa dingin Haaah, 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 kau tak usah berlagak sok di hadapanku Li Ching Siu tujuanku tak lain adalah untuk memperoleh huyung munipian ini sekalian memenggal batok kepala kalian Sekarang aku telah berubah pikiran kemudian sesudah tertawa seram dan menerukan Aku rasa kurang baik untuk berjalan sambil membawa batok kepala Karena hal ini pasti akan mendatangkan bau amis yang tak sedap diendus Oleh sebab itu aku telah mengambil keputusan Bila huyung ini telah kutemukan, maka kalian semua akan kupendam di sini saja Leng Ho Chin Jin Chukong Tu benar-benar amat gelusar setelah mendengar perkataan ini Semua rambutnya berdiri kaku bagaikan landak Kemudian dengan suara mengeeledek bentaknya Manusia durhaka, aku akan mencabut nyawamu Cahaya tajam berkilauan, dia telah meloloskan senjatanya Tiba-tiba Chiu Yik Ching berkata sambil tertawa hambar Chukong Tu, kepandaian silatmu masih ketinggalan sangat jauh Di dalam tertawanya itu jari tangannya segera disentilkan ke depan Tau-tau saja pedang yang berada dalam genggaman Chukong Tu tersebut Memperdengarkan suara dengungan yang sangat memekikan telinga Dari sini dapat diketahui sampai dimanakah kehebatan dari sentilan jari tangannya itu Dengan wajah berubah hebat Chukong Tu segera menegur Siapakah kau Chiu Yik Ching tertawa angkuh Ruyung penakluk iblis yang berada dalam genggamannya itu segera digetarkan keras-keras Pla'a'a'aks bagaikan bunyi genta yang memekikan telinga Hampir semua orang yang berada di situ merasakan telinganya amat sakit Kau masih belum pantas untuk mengetahui namaku kata Chiu Yik Ching kemudian angkuh Li Ching Siul benar-benar seorang ketua suatu perkumpulan besar yang sangat hebat Walaupun dia menjumpai anak muridnya telah berubah menjadi gadungan Paras mukanya tidak berubah sedikit pun juga Malah ujarnya sambil tertawa Anak Ching agaknya kah sudah dibuat linglung karena hawa sesat ruyung tersebut? Bawa kemari Coba aku periksakan denyutan adimu Atau mungkin ada sesuatu yang tak beres Sembari berkata Kembali tubuhnya melangkah maju ke depan Mendadak Chiu Yik Ching tertawa dingin dengan suara yang menyeramkan Lalu berseru Li Ching Siu Gara-gara untuk memperoleh ruyung mestika ini Aku sudah mengganggumu sebagai seorang Chiampoiei selama sehari setengah Penderitaan tersebut sudah cukup memuakan hatiku Dan sekarang, tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik matanya Lalu katanya lagi sambil tertawa seram Mulai saat ini aku hendak mengembalikan wajah asliku Hingga detik ini Li Ching Siu baru benar-benar tertegun dibuatnya Ia lantas berseru Jadi kau bukan Chiu Yik Ching Ha-aah, 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 kau pernah mendengar tentang tongkat emas tangan sakti Sik Geng Jadi kau adalah wakil ketua Sik dari perkumpulan Ho- eachep Kaseru Li Ching Siu dengan wajah berubah Ha-aah, 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 ha-aah Tidak kusangkali kau Chiu mempunyai pengetahuan yang cukup luas Nama besar si kau kau cu tentu saja ku kenal kata Li Ching Siu kemudian sembil tersenyum hanya saja, aku tidak habis mengerti apa sebabnya kau enggan menjadi wakil kau cu, justru datang menyaru sebagai muridku, apakah perbatanmu tersebut hanya dikarenakan, belum selesai Li Ching Siu berkata, si Keng Seng telah menukas lagi sambil tertawa, padahal ini kau cu tak perlu mengajukan pertanyaan seperti ini, kini ruyung munipian telah terjatuh ke tanganku, segala sesuatunya pun sudah jelas, apa gunanya kau banyak bertanya lagi sambil tertawa Li Ching Siu manggut-manggut, benar juga perkataan dari si kau kau cu memang pertanyaanku ini tak ada gunanya, tapi setelah berhenti sejenak, dengan kening berkerut dia berkata kembali, sudah lama ku dengar tentang keahlian si kau kau cu dalam ilmu menyaru muka, hanya aku tidak mengerti, selain kau bisa menyaru sebagai muridku, mengapa kau pun bisa mengetahui segala seluk-beluk tentang perkumpulanku tanpa meninggalkan titik kecurigaan apapun Haaah, 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 tentu saja aku mempunyai sistem dan care yang amat jitu, kata si Keng Seng sambil tertawa tergelak, Li kau cu, kau tak usah khawatir, terus terang saja ku beritahukan kepadamu, Ciu Li Ching sama sekali tidak menderita luka apapun, benarkah tiba-tiba Li Ching Siu tertawa tapi bagaimana mungkin aku bisa percaya kepadamu kalau kau tidak melukai muridku itu